Halo teman-teman YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Joni Ahmadi di video kali ini saya akan memasak capce ayam bakso kuah ya teman-teman caranya mudah dan simple tak perlu lama-lama seperti apa caranya silahkan tonton sampai selesai dan jangan lupa di subscribe dan komen ya teman-teman supaya saya lebih semangat lagi nah ini bahan-bahannya ini ada kembang kol satu tangkai saja dan juga brokoli wortel dan saja say putih ya teman-teman lanjut campurannya adalah jamur kuping ini jamurnya ini sudah saya rebus berkali-kali dan saya pakai ayam sayap ya teman-teman saya potong-potong kecil seperti ini dan saya sudah cuci bersih lalu ada bakso saya pakai lima putih saja dan bumbunya sangat simple ini ada kemiri ada bawang merah putih dan juga masako ya teman-teman ada lada nih oke lanjut brokolinya kita potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman dan juga kembang kolnya kita potong kecil-kecil seperti ini sampai selesai ya teman-teman nah ini sudah selesai lanjut tinggal dicuci pakai garam ya teman-teman nah selanjutnya kita haluskan ladanya ya ini saya ulek halus lalu kemirinya saya ulek juga halus nah untuk bawang putihnya saya enggak halus ya teman-teman bawang merah dan putihnya kita cukup keplek-keplek saja nih seperti ini ini sudah selesai oke lanjut kita masak ya teman-teman ini bahan-bahannya sudah beres semua sudah saya cuci bersih semua ini sawi putihnya sudah potong-potong oke berikutnya kita lanjut masak teman-teman pertama seperti biasa panaskan minyak lalu kita goreng bawang merah dan putihnya ya teman-teman ini jangan sampai kering ini asal langi saja selayu saja nah ini sudah cukup matang lalu kita masukkan ayamnya nah seperti ini kita aduk ini ayamnya pakai sayap ya teman-teman saya biar lebih enak kalau enggak suka ayam ya enggak apa-apa enggak pakai ayam pakai jamur saja oke selanjutnya kita tambahkan basonya lalu kita tambahkan air ya ini ditunggu hingga ayamnya matang ya teman-teman kita tutup dulu supaya ayamnya matang nah ini sudah matang lalu wortelnya dimasukkan dan juga jamur kupinya oke kita aduk rata kita tutup dulu ya teman-teman supaya wortelnya matang kita tutup dulu kita tutup lagi seperti ini sudah matang ya teman-teman kita masukkan kembang kolnya dan juga brokolinya dan juga sawinya ini sawi putihnya kita aduk oke lanjut kita tambahkan garam secukupnya dan juga gula pasir kurang lebih setengah sendok ya teman-teman lalu penyedapnya saya pakai masako lalu kita aduk rata harum ya teman-teman ini segar banget harum ladanya berasa kita cicipin dulu ya teman-teman ini sudah pas mantap ini enak sekali teman-teman wow sudah matang teman-teman oke kalau sudah kita matikan kompor oke kita lanjut taruh piring ya teman-teman nah ini sudah matang sudah siap santap wow ini enak sekali teman-teman ada kuahnya sayurannya segar ada baso dan juga ayamnya teman-teman tuh oke cukup sekian disini videonya teman-teman sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!